Mau cerita tentang itu lagi tuh, kalau nanya-nanya tentang kejadiannya itu aku falas, gak mau. Beritaan kalian selama pandemik begini? Masih sama ya, maksudnya gak sama kayak pandemi kan udah lama ya, sebenarnya udah setelah, udah 8 bulan. Tapi paling sekarang kan pasti kita lebih ngebatasin diri gitu loh. Ini pertama kalinya kamu syuting lagi ya? Setelah kemarin. Ada musibah itu. Nah, apa namanya yang dijelas sih, ini yang aman-aman saat ini gitu. Terus juga, apa ya, jaga kesehatan juga, terus alat yang dibawah juga banyak, kalau untuk syuting gitu. Agak dikit ribet, tapi demi keamanan. Tapi pertama kali syuting setelah musibah kemarin. Seberapa tegar mungkin dirimu setelah kejadian kemarin? Ya, apa ya, harus ini istilahnya kalau bisa dibilang kan recovery-nya memang belum sampai 40 hari ya kayaknya. Dan alhamdulillah sih. Dan juga harus lagi jalanan makan nifas juga kan, 40 hari gitu. Udah jauh apa, udah jauh lebih baik. Karena yakin apa yang udah Allah, Allah lebih tahu apa yang terjadi itu adalah yang terbaik buat aku sama tuami ya gitu. Jadi, manusia kan cuma bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi, apa yang aku lakuin kemarin sempet sedih daun dia pasti. Karena kan shock ya kejadiannya. Lagi ngecek kandungan, terus tiba-tiba ngecek kandungan tutin, terus tiba-tiba ada kabar gak enak gitu. Jadi, shock banget gitu. Karena kan memang gak ada rasa apa-apa gitu. Hormon masih ada, terus hidamnya juga masih ada gitu. Jadi, gak ada apa sih? Gak ada gejala ya, gak ada gejala gitu. Gak ada gejala, kecapean juga gak ya, Bi. Kemarin juga pas sebelum kejadian juga sempet syuting, syutingnya juga gak capek gitu. Dan akhirnya dengan kabar gitu pasti shock banget. Karena kan pasti udah ngarepin, terus juga kemarin udah sempet. Perusahaan juga buat syukuran 4 bulan kan anak gitu. Karena kan itu sebenernya udah masuk mau ke 4 bulan. Dan akhirnya mendapat kabar itu. Dan apa ya, butuh proses sih. Makanya kemarin juga minta maaf kalo aku belum bisa ngasih statement apa-apa. Jadi melalui suami. Karena memang bener-bener gak bisa gitu. Rasanya masih ada lah gitu. Dan apa sih namanya, untungnya ada anak-anak di rumah. Ada eijas, ada pas yang hidur bikin aku happy. Jadinya terus kesini-sini semakin mikir lagi. Anak-anak kan juga, apa namanya, aku juga harus maaf lagi lah. Mungkin memang belum rezeki gitu. Terus juga banyak ya apa ya tanyatannya dulu. Terus anginnya, oh ini bukan rezeki aku. Istilahnya ini adalah apa yang Allah mau gitu. Allah tau mana yang terbaik. Mungkin Allah gak mau aku lebih sakit dan sedih lagi. Nanti memang udah cuma sampai disitu. Rezekinya dikasih sama Allah. Bukan gak bisa dikasih lebih lama dari itu. Ya udah gak bisa mau apa-apa. Tapi yang jelas, ya saat ini berharap mudah-mudahan apa sih. Kayak apa ya. Kadang suka kalau, masih ini sih. Kadang kalau orang lagi cerita, masih kayak belum cerita. Mau cerita tentang itu lagi tuh. Kalau nanya-nanya tentang kejadiannya itu. Tapi aku falas gak mau. Ya udah sebenarnya udah senang banget ketika dia sekarang mau kerja lagi. Karena dari kemarin kan, tar dulu deh. Tar dulu kayak kayak. Mungkin di rumah masih bisa happy. Tapi kalau di depan kamera kan kayak masih belum bisa nutupin itu gitu kan. Akhirnya ketika dia memutuskan malam ini mau. Yaudah live lagi. Akhirnya sih, oh senang banget. Dia udah siap gitu gitu. Jadi sekarang udah saat yang tepat buat kamu ini lagi. Berkarir lagi. Mereka punya anak juga. Mereka dikasih lagi. Amin. Tapi falas sendiri seperti apa sampai sekarang? Udah mulai mengerti dan gak menanyakan atau seperti apa? Atau mungkin pas shock juga ya? Pas waktu pas kejadian nangisnya luar biasa. Dia paling shock. Dia malah paling nangisnya paling kenceng kalau mas. Aku malah jadi udah sedih makin sedih lain ngeliat reaksi dia gitu kan. Kenapa, kenapa gitu. Kalau sekarang sih dia udah lebih. Aduh kok diceritain. Dia sekarang lebih ini ya. Mungkin udah yang lupain itu juga ya. Anak kecil ya. Anak-anak kan. Mali kadang-kadang kalau misalnya dia suka ngomong. Coba kalau ada adik aku lagi satu. Pasti yang main bola sama adik aku dia gitu kan. Akhirnya sekarang malah si Ejas yang diajak main tembak-tembakan. Main ini. Akhirnya malah kita yang ngelarang. Adik jangan ikut-ikutan main tembak-tembakan terus. Takunya tomboy apa segala macem. Jadi akhirnya kita yang ngebatasin. Karena pas pengen banget punya adik laki-laki lagi. Sebenernya itu harapannya dia. Pokoknya dia agak sedikit kecewa. Pas nangis. Nanti yang main sama aku siapa gitu. Pas tau berita itu. Tapi gimana setelah ini nanti akan ada program lagi gak sih mungkin untuk menyembuhkan luka yang kemarin mungkin. Pengennya sih dari kemarin udah ngomong sih sama dokternya. Udah cek kandungan juga. Kemarin kan tempat diperiksa juga kan. Dimitrasinya. Terus hasil dari kurepnya juga. Waktu operasi kemarin itu juga diperiksa. Semuanya gak ada apa-apa. Gak ada masalah lah intinya. Kandungannya baik-baik aja gitu. Terus aku udah nanya sih gitu. Bisa langsung punya anak pagi gak? Dokternya bilang. Boleh kok. Nanti biasa lah. Kan dijeda dulu. Terus nanti habis itu langsung punya anak pagi. Aku sih pengennya kalau seandainya dikasih sama Allah. Langsung cepet. Langsung pengen cepet sih. Sedikasihnya Allah aja. Doain aja. Memudahan cepet dikasih lagi. Amin. Kalian 40 hari gak bisa diapa-apain loh. Percuma sayang itu gak tanya. Tapi emang pengen punya anak berapa sih? Ini kan udah cewek cowok ya. Nah pengen anak berapa sih mungkin? Pengen satu lagi. Tiga. Pengennya tiga. Kayaknya tiga pas lah gitu. Tiga pas gitu. Ya gak lebih dari itu sih gitu. Maksudnya udah tiga aja. Karena kan umurnya. Maksudnya kalau nanti bisa secepatnya kan. Alhamdulillah ya. Karena kan umur perempuan kan. Ada usia-usia. Sekarang kehamilan gitu. Jadi kita ngejar konstitusi. Cuma ya udah. Akhirnya kita sekarang pasrah aja. Sedikasihnya Allah deh. Cepat atau lambatnya. Yang penting kita intiar aja. Tapi tetap pengen anak cowok juga kah? Atau seperti apa? Pengennya sih. Kalau soalnya pengennya cewek. Aku juga sebenarnya pengennya cewek. Yang pengen cowok tuh pas. Cuma ya dikasihnya apa? Dikasihnya aja deh. Yang penting sehat. Kehamilannya lancar. Sebenarnya ada rasa was-was juga sih. Takut. Kalau sampai hamil lagi tuh. Aku yang was-was yang kayak. Wah takut. Jadi kayak. Setiap. Periksa tuh takut. Ntar gini lagi gak ya. Terus kayak makin takut. Karena pernah kejadian kayak gini kan. Jadi bener-bener mengkhawatirkan itu. Jadi. Kayak waktu hamil itu pengen bener-bener. Ngerasain tuh. Siap. Bener-bener siap gitu. Kayak rasa itu pasti ada kan. Ketakutan itu kayaknya gak bakal. Bisa hilang. Pasti masih ada lah. Setiap periksa kan. Ibu siapapun pasti. Eh ini. Perkembangannya gimana. Bagus gak. Karena. Ternyata hal-hal seperti itu tuh gak bisa di. Apa. Diprediksi. Gitu loh. Secara ilmu kedokanan pun. Ini kenapa. Ini kenapa. Gak bisa. Karena kita gak tau. Perkembangan di setiap bulannya seperti apa. Jadi itu memang bener-bener gak bisa diprediksi. Jadi kayak. Kuasa Allah aja gitu. Apa yang terjadi. Dulu aja. Setiap mau tes. Ambilan. Aku adjust lagi. Di dalam kandungan. Itu aja udah panik. Takut gitu kan. Pas awal-awal anak. Mau anak ketiga ini. Ada kejadian ini. Gak tau. Jadi perasaan dia kayak. Duh aku siap ya sebenernya. Sebenernya untuk ini. Aku pengen banget hamil. Tapi kok aku takut banget ya gitu. Jadi yang dirasain tuh dia gini. Trauma-traumanya tuh masih ada gitu. Aku bilang. Sekarang kita. Jalaninnya sebaik mungkin aja. Maksudnya. Bener-bener pasrah lah. Karena sekarang. Ya memang bener sih. Ini kayak. Kita ngerasain bener-bener kehilangan. Seseorang yang kita harapkan. Tapi orangnya. Deg. Masih sakit. Dan gak nyangka gitu. Makanya. Akhirnya. Trauma itu. Akhirnya masih ada di kepala lagi. Kita takut lagi. Kita takut kehilangan lagi. Kita takut lagi gitu. Cuma ya udah. Ya. Semoga Insya Allah. Terima kasih.